Assalamualaikum kawan Jadi kali ini saya akan membuat uli ketan atau ketan ulen Gak tau kalau di tempat kalian apa namanya ya Jadi saya akan membuat Ini saya sudah menyiapkan 2 liter beras ketan putih ya Ini 2 liter Sekarang beras ketannya kita cuci dulu ya Beras ketannya kita masukkan ke dalam bobo ko ya Kita mau dicuci Dan sekarang kita cuci ya beras ketannya Kalau sudah bersih ya Beras ketannya sekarang kita tuang ke dalam Bas kom yang agak besar Lalu kita isi air ya Dan ini beras ketannya kita rendam dulu ya Kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam ya Jadi tujuan perendaman beras ketan sini ya Biar cepat Ini ya apa lembek gitu Jadi nanti pas dimasaknya tidak terlalu lama Dan saat ditumbuknya juga cepat halus Oke sekarang kita rendam dulu kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam lamanya Sambil menunggu beras ketannya di rendam Di sini saya sudah menyiapkan ya Kelapa parut 1 butir kelapa parut ukuran kurang lebih setengah kilo atau 500 gram Ini kelapanya yang ukuran sedang ya Tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua Jadi yang sedang Ini sudah saya parut ya di pasar Jadi nanti kita campurkan barang-barang dengan beras ketannya untuk dikukus ya Sekarang kita siapkan aja Setelah beras ketannya direndam kurang lebih selama setengah jam Sekarang kita tiriskan beras ketannya Kita angkat ya Saya mau tiriskannya ke dalam bobo ya Atau saringan apa aja boleh Jadi sekarang kita tiriskan ya Kita tiriskan beras ketannya beberapa menit ya Sambil kita siapkan baskom dan saringan ya Nanti kita kukus Beras ketannya kita tuang ke dalam saringan Sekarang beras ketannya Kita kukus Jadi disini saya sudah menyiapkan kukusan ya Sudah saya panaskan Dan kita masukkan beras ketannya Kita kukus kurang lebih selama 30 sampai 40 menit lamanya Setelah kurang lebih setengah jam dikukus ya Kita lihat Atau kita angkat Kita lihat teksturnya Kalau sudah setengah berasnya dikukus Kurang lebih setengah jam Teksturnya agak lengket-lengket kayak gini ya Seperti ini tuh Dan sekarang kita angkat Kita angkat Lalu kita masukkan ke dalam baskom besar ya Seperti ini ya Lalu kita tambahkan 2 sendok makan garam ya Garam halus Kita masukkan Dan kita siram dengan 1 liter air ya Air biasa Lalu cepat-cepat kita aduk ya Kita Kalau di Saya namanya dikari ya Kita mengaduknya agak harus benar-benar sampai merata ya Jadi garamnya sampai Tercampur dengan sempurna Dan tidak ada beras ketan yang bergerindil-gerindil ya Kalau sudah Sekarang kita diamkan beras ketan ini Kurang lebih selama 30 menit kembali Sambil kita tutup ya Kalau sudah kita diamkan kurang lebih selama 30 menit Sekarang beras ketannya kita aduk ya Kita aduk sampai rata seperti tadi Jangan sampai ada yang tidak teraduk Kita aduk ya Dan kalau sudah Diaduknya sudah merata ya Seperti ini Sekarang kita siapkan wadah yang lain Kita siapkan saringan ya Seperti yang tadi Karena sekarang kita mau mengukus beras ketannya Kita mau mengukus kembali ya Dan kita masukkan beras ketannya ke dalam saringan Kita masukkan semua ya Kalau sudah semua Sekarang Beras ketannya atau Nasi ketan ini Kita kukus ya Kita kukus ya Dan disini saya sudah memanaskan Kukusan ya Atau dandang Dan beras ketannya Kita masukkan ya Kita sedikit ratakan atasnya ya Karena nanti kita mau menaruh Kelapa mudanya di atas ini Seperti ini Dan sekarang Perutan kelapanya kita taruh di atas Beras ketan atau nasi ketan ya Kita kukus bareng-bareng Kita di atasnya aja seperti ini ya Semuanya kita taruh ya Nah Seperti ini Kita ratakan Ya Kalau sudah rata seperti ini Kita tutup ya Seperti ini Tutup Dan kita tutup lagi Oke Sekarang kita kukus kurang lebih Selama 40 menit Atau sampai matang Kita tunggu Sambil menunggu Beras ketannya matang Disini saya sudah menyiapkan Beberapa potong daun pisang ya Karena saya nanti Beras nasi ketannya itu Mau dibungkus Sama pisang Atau daun pisang ya Ini opsionalnya daun pisang Kita mau pakai bungu Apa Mau pakai baki Ditaruh di baki juga Oke Tinggal nanti tinggal disiris Mau dikasih daun pisang juga Itu juga bagus Jadi disini saya mau pakai daun pisang Karena memang daun pisang Banyak di belakang Jadi Saya pakai Daun pisang Ini sudah saya lapin semua ya Sekarang kita siapkan Keperluan yang lainnya yaitu Disini saya Siapkan atau menyiapkan Baskom yang agak besar ya Nanti untuk wadah Nasi ketannya Nasi ketannya nanti ditumbuk Di atas Baskom ini Ini wadahnya Dan juga saya siapkan alu ya Ini alu yang sudah saya bungkus Ujungnya sama plastik ya Nanti saya menumbuknya pakai alu ini Ini peralatan Turun temurun Oke Dan disini alunya Ujungnya kita kasih minyak ya Minyak Sayur Supaya nanti tidak lengket Pas kita Lumbuknya Cukup segini aja Oke Kalau sudah dipukus Kurang lebih 40 menit Atau sampai matang ya Sekarang nasi ketannya kita angkat Kita Masukkan ke dalam wadah Besar Atau inilah apa Baskom Dan sekarang Nasi ketannya kita tumbuk Kita mulai Menumbuk Nasi ketannya Mumpung saya lagi masih panas Harus cepat-cepat ya Biar Cepat lumat Tidak keras nantinya Tidak lupa ya Sambil dibalik-balik Sampingnya Supaya cepat Merata Lumatnya Atau Lembutnya nanti Jadi untuk tingkat Kelembutan Nasi ketannya Atau nasi ulinya Tergantung ya Kalau ingin Halus banget Atau lembut Kita Apa Numbuknya Agak lamaan Tapi kalau Udah cukup Dikira cukup ya Sudah Gak apa-apa Ini udah cukup Halusnya Atau halus lembut Jadi Saya Cukup Penumbuknya Sampai sini Jadi sekarang Waktunya untuk Membungkus Nasi ketannya Pake daun ya Tidak lupa Daunnya kita kasih minyak dulu Supaya tidak Lengket Kita ambil Kirang lebih Satu Ciduk gini ya Seperti ini Lalu kita Apa Kita Kasih lonjong Dikit Seperti ini Kita Kita Puter Daunnya Lalu Ujung daunnya Kita lipat Seperti ini ya Kita lipat Dan sama Ujung Satunya lagi Kita lipat Seperti ini Dan kita tarik Ke bawah Nah gini Oke Jadi rapi kan Oke Akhirnya Selesai juga Untuk Pembungkusan Uli ketannya Atau ketan ulinya Dan sekarang Karena masih panas Jadi saya mau Dinginkan dulu Sebentar ya Oke Kalau sudah cukup Dingin ya Saya akan Potong-potong Satu bungkus Di sini Saya sudah Siapkan Serundeng ya Serundeng kelapa Atau dikasih Dengan abon Juga Enak Nanti buat Taburan ya Selain digoreng Maksudnya Jadi sekarang Kita buka Satu ya Nih Dalamnya Seperti ini Kalau sudah Agak Mengeras Makanya Seru dingin dulu Maka Bisa Nanti Ngebentuk Sekarang kita potong-potong Kita potong Bisa potong Sesuai selera Sesuai Ininya Dan sekarang Kita taburi Dengan serundeng Kita taburkan Ketan diatasnya Oke Ini dia Ketan Ulinya Atau Uli ketannya Sudah jadi Ini enak juga Ketani Dipotong-potong Lalu kita goreng Kering Wah mantap Habis Pakai sambal Dan saya ini Bikin yang Versi lain ya Pakai serundeng Ataupun Bisa juga pakai Apa itu Abon Abon pedas Atau serundeng pedas Tambah mantap Pokoknya Sangat rekomendasi Sekali Dan sekarang Kita cicipin Seperti apa rasanya Mari makan Enak banget Ketannya sangat Lentur Sangat kenyal Dan juga Gurih dari serundengnya Mantap banget Pokoknya Sekali lagi Sangat rekomendasi Cara bikinnya Tidak begitu susah Alias gampang Walaupun ini makanan Familiar Tapi jarang orang Yang bikin gitu ya Masalahnya kadang-kadang Males gitu Oke kawan Untuk video Cara membuat Ketan ulin Atau ketan ulinya Sampai disini dulu Saya akan bikin lagi Video-video lainnya Tentunya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye bye dan Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa